Intro Hai kalau harus apa-apa kalian semuanya Saya Marcel Wynh Dan ini yang senang sekali di siang hari ini Sempat bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Ada 6 sodiak yang mimpinya bakal terkabul Yang bakal tercapai di bulan Oktober 2023 Siapa sih yang gak kepengen mimpinya terkabul Nanti kita akan lihat Karena setiap bulannya pasti hokinya berbeda Tapi sebelum saya mulai videonya Kalian jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan dapat terus Sudah jam 10 siang maupun live di malam hari ya Kalau live vaktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel Youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga penasaran nih sama diri kalian Pengen diramalin pribadi ke saya Pengen curhat langsung dari asmara Karir, rezeki, rumah tangga, dan keuangan Gimana nih pengen nanya Kok aku sama dia cocok gak? Mau nanya masalah rumah tangga Mau nanya masalah bisnis gitu Kok aku usah disini kira-kira menghasilkan Bagus gak? Gitu hokinya Silahkan DM ke Instagram Saya lihat Marcellwen Dan yang pengen curhat-curhatan juga Pengen personal reading secara detail Pengen menanyakan tentang permasalahan pribadimu Yang mungkin kamu gak bisa cerita ke orang lain gitu ya Pengen dilihatin kartu tarotnya langsung ke saya Pengen dibacain ke saya langsung Silahkan DM ke Instagram Saya lihat Marcellwen ya Jangan lupa di follow juga Instagramnya Dan yang gak punya IG silahkan WA ke nomor saya di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke saya lanjutkan Kalau udah subscribe ya Ada 6 sodiak yang menurut rawangan saya Prediksi saya mimpimu bakal terkabul Dan bakal tercapai di bulan Oktober 2023 ini ya Karena setiap bulannya itu pasti berbeda-beda Untuk sodiak-sodiak yang keluar ya Hoki-nya pasti berbeda-beda Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya Dan tentunya saya akan acak dulu kartunya Nanti kita akan lihat di kartu yang pertama Kamu termasuk ataukah tidak ya Saya acak dulu kartunya Oke dan tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang pertama ya Yang mimpinya bakal terkabul di bulan Oktober ya Di kartu yang pertama Sodiak ini tipe karakter sodiak Yang memiliki insting yang kuat Dan intuisinya tajam Dia tipe karakter orang yang memang mudian Moodnya tuh gak stabil Naik turun ya Kadang semangat Kadang suka males-malesan Kadang kayak pengen melakukan sesuatu hal baru Tapi kadang-kadang males lagi gitu Orangnya mudian Tapi perasaannya sensitif ya Gampang kasian Gampang tersinggung Gampang gak enakan Gampang sakit hati gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang pada dasarnya Kalau kenal sama orang baru Agak sedikit lama Tapi kalau udah kenal dia orangnya baik Tapi sekalinya dikecewakan Wah jangan nanya Untuk memaafkan dia butuh waktu yang sangat lama sekali Tapi terawangan saya dari kartu saya Sodiak ini tuh mimpinya bakal terkabul di bulan Oktober Harapan kamu akan tercapai Mungkin kamu berharap pengen beli rumah Ya pengen beli mobil Pengen bahagiain orang tua Pengen keluar negeri Pengen beli handphone mahal Misalnya kayak gitu Dan ini akan terkabul Di sini ada Pisces Di kartu yang pertama Kamu termasuk mimpinya bakal terkabul di bulan Oktober 2023 ini ya Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak ya Di kartu-kartu saya Dan tentunya saya akan acak lagi kartunya Nanti kita akan lihat di kartu yang kedua Yang mimpinya bakal tercapai Atau terkabul di bulan Oktober ya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya setia Orangnya memiliki sifat yang halus Lemah lembut terhadap pasangan Orangnya ini baperan ya Kalau udah sayang Sayang banget Bahkan untuk berpindah ke lain hati Kayak butuh waktu yang lama gitu ya Susah move on Karena kalau udah sayang Sayang banget Dia tipe karakter orang yang memang Perasaannya sensitif ya Gampang cemburuan Gampang tersinggung Gampang sakit hati gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang percaya dirinya tinggi Secara kerjaan dia tuh Punya banyak relasi Kreatif gitu ya Orangnya ambisius Kalau udah pengen sesuatu Pokoknya harus tercapai gitu ya Dia tipe karakter yang memang orangnya ini Suka memberikan kejutan terhadap pasangan Kalau pasangannya ulang tahun Wah dia mempersiapkan dengan matang gitu Ngasih hadiah dengan matang gitu Dan terawangan saya Bakal terkabul mimpimu di bulan Oktober Harapan-harapanmu akan segera tercapai Mungkin kamu punya wishlist Banyak banget tau wishlist ya Jadi catatan mimpi apa aja nih Pengen beli rumah Pengen beli ini Ini ada salah satu yang terkabul di bulan Oktober ya Siap-siap untuk Sodiak Cancer Salah satu dari harapan kamu akan tersapai di bulan Oktober ini ya Oke nanti kita akan lanjutkan di kartu yang berikutnya Kamu termasuk ataukah tidak Dan sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan dulu Buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya langsung Pengen curhat-curhatan langsung Dari asmara, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan Pengen nanya masalah pribadi Kok aku sama dia cocok nggak? Kok aku lagi deket sama seseorang Kira-kira bakal nikah nggak sih? Atau bakal berhenti di tengah jalan Nah pengen curhat silahkan DM ke Instagram Saya diatmarcerwen Dan yang nggak punya Instagram Silahkan WA ya Nomornya udah saya catat di kolom deskripsi ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke saya acak lagi kartunya Dan kita lanjut di kartu berikutnya Mimpinya bakal terkabul ya Sodiak ini tipe karakter orangnya Paling nggak suka diatur dan nggak suka dikekang Dia tipe karakter orang yang suka bebas Nggak suka dicemburuin, protektifin, nggak suka Dia tipe karakter sodiak yang memiliki teman yang banyak Relasi yang banyak Orangnya friendly banget Memiliki wawasan yang luas Dan orangnya itu suka belajar sesuatu hal yang baru gitu ya Orangnya ini tipe karakter yang nggak bisa diem Kalau diem ngerasa stres Ngerasa kayak aduh kayak gimana gitu ya Pikiran gitu Dia orangnya rajin bekerja gitu Orangnya kalau ngomong kadang-kadang suka nyakitnya perasaan orang lain Padahal dia mikirnya kayak bercanda doang gitu Tapi terawangan saya Di bulan Oktober salah satu dari harapan kamu akan terkabul Akan tercapai ya Mungkin kamu berharap kayak pengen bisa bahagiain orang tua gitu ya Pengen beli sesuatu yang kamu pengen dari kemarin-kemarin belum terkabul Bisa juga Gampang rasa di sini ada Sagittarius Salah satu dari harapan kamu akan terkabul di bulan Oktober ini ya Lanjut di kartu berikutnya Tanpa berlama-lama Langsung aja Yang harapannya akan terkabul ya Sodiak ini tipe karakter orangnya ini memiliki aura yang sangat baik sekali Karena dia orangnya friendly Murah senyum ya Orangnya ramah Tidak suka membeda-bedakan orang lain atau pertemanannya Dia memiliki teman yang banyak Orangnya sangat ambisius Kalau udah pengen sesuatu Wah dikejar sampai dapet gitu ya Orangnya suka membuat penasaran orang lain Secara sifat ya Jadi dikiranya kayak Kalau deket sama dia kayak Dianya kayak suka Tapi padahal cuma anggap teman Contohnya gitu Tapi orangnya kadang-kadang pelin-pelan dan Suka bimbang dalam mengambil keputusan Dia itu seperti itu Ya Tapi orangnya ini friendly dan baik hati Orangnya bawel Suka cerita gitu misalnya Tapi menyenangkan Bawelnya lebih kayak nyenangin Humoris lah gitu ya Dan terawangan saya Salah satu dari harapan kamu atau mimpi kamu akan terkabul di bulan Oktober Di sini ada Libra Libra juga termasuk ya Salah satu dari harapan kamu akan tercapai di bulan Oktober ya Oke lanjut lagi di kartu yang berikutnya Saya acak dulu dan tanpa berlama Langsung aja So dia gini tipe karakter yang ambisius juga Pekerja keras Dia orangnya gigih ya Gagal coba lagi Gagal coba lagi Sampai dia berhasil mendapatkan apa yang dia impikan Dia tipe karakter yang memiliki ambisian sangat tinggi Friendly juga ya Emosinya gak stabil Kadang emosian Kadang gak Ya moodnya juga naik turun Kadang kayak males Kadang kayak semangat Cuma overall dia tipe karakter orang yang sangat memperhatikan karir Dan orangnya bertanggung jawab terhadap pasangan, keluarga Orangnya tipe karakter yang gak suka diatur-atur juga Dan gambaran saya juga sama Salah satu dari harapanmu Mimpimu akan terkabul Beli rumah misalnya Beli mobil misalnya Di sini ada Scorpio Gambaran saya Scorpio akan terkabul salah satu dari mimpimu ya Di kartu berikutnya Tanpa berlama-lama Saya kecap dulu Langsung aja Sodiak ini orangnya Secara perasaan setia Secara perasaan dia tuh orangnya egois Setia ya Egois ya Kadang pengen menanya sendiri Kadang gak mau diatur Kadang pengennya dingertiin Tapi gak mau ngertiin gitu ya Dia tipe karakter orang yang memang Kalau gagal selalu berani mencoba hal baru Orangnya gengsian dan suka dipuji Orangnya seperti itu Kalau ribut sama pasangan Pengennya dibaikin gitu ya Dia tipe karakter yang begitu sih Orangnya memperhatikan penampilan Gengsian juga iya gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang sedikit bicara Dan banyak pekerja Gak banyak ngomong Tapi yang penting ada hasilnya Dia orangnya suka berusaha Dan suka mencoba sesuatu hal yang baru gitu ya Dia orangnya kalau belajar tentang bisnis Dia tuh gak setengah-setengah totalitas gitu Pinter cari duit Orangnya mandiri Dan gak mau ngerepotin orang lain Prinsipnya begitu Dan terawangan saya Di bulan Oktober Salah satu dari harapan kamu Akan terkabul atau akan tercapai ya Siap-siap disini ada Sodiak Taurus Taurus juga termasuk Salah satu dari harapan kamu Mimpimu akan terkabul di bulan Oktober ya Dan itulah tadi ada 6 Sodiak Dan please jangan di spoiler Jangan dibocorin di komen ya Biarkan mereka menonton sendiri aja ya Oke dan buat kalian tentunya Yang pengen konsultasi pribadi ke saya Pengen curhat langsung Dari asmara karir Rezeki rumah tangga Keuanganmu Pengen curhat ke saya Pengen diramalin pribadi ke saya Silahkan DM ke Instagram saya Datmarcel Wen Dan yang gak punya IG Silahkan WA Ke nomor saya Yang udah saya cantumkan Di kolom deskripsi ya Di 0878-9947-1009 ya Sukses selalu buat kalian semuanya Nama saya Marcel Wen Dan sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya